Halo selamat pagi kawan kicau oke hari ini saya akan berbagi tips lagi tentang murai batu ya ini nanti saya akan mengirim burung ini packing dengan menggunakan sangkar, kalau kemarin menggunakan bok itu jarak jauh ya, dengan cara menggunakan bok atau keranjang buah, kalau hari ini menggunakan sangkar karena ini burung gajoran supaya tidak terlalu stres oke sebelum kita lanjut ya, tolong yang belum subscribe, di subscribe dulu biar setiap hari juga mendapatkan video update terbaru atau kami juga semangat, kalau subscribe nya banyak, untuk membuat video setiap hari oke, berbagi tips ya dulu itu saya kira-kira 7 tahun yang lalu waktu burung mulai rame itu saya tanya pada pemain lama bagaimana cara mengirimnya ke luar kota burung tersebut biar aman ya, jadi ada beberapa teman itu yang kasih cara atau bocoran cara mengirimnya ada juga yang walah pokoknya asal dikirim gitu aja jadi ada beberapa teman juga yang tanggapannya negatif mungkin tidak tahu ya pikirannya mungkin tidak mau berbagi atau gimana ya, yang jelas untuk sebagian orang itu ilmunya ilmu itu mahal ya oke kali ini langsung saja cara mengirim burung menggunakan sangkar dan juga nanti untuk area tulung agung yang mau kirim-kirim bisa hubungi saya maksudnya kirim-kirim itu ada drive nya sekarang jadi kita tinggal ngitung apa ya jarak tempuh saja udah langganan grab seperti itu jadi sudah enak kita tinggal apa menyiapkan di rumah langsung dijemput dengan grab yang berkualitas atau terpercaya ya oke kita lanjut untuk pengiriman kali ini menggunakan sangkar ini saya menggunakan sangkar ini sangkar ini lebih kecil daripada sangkar sebelumnya tapi ini lebih kuat sebetulnya tadi rencananya mau saya buat yang sangkar ini ya tapi ini terlalu besar kayaknya terus sangkarnya itu udah agak riad gitu nanti takutnya jatuh atau gimana jadi burungnya stres atau bahkan lepas saya menggunakan yang utama sangkarnya kuat ini menggunakan sangkar seperti ini pengopakannya hampir sama seperti video kemarin cuman ini menggunakan sangkar ya oke kita siapkan dulu makanannya jadi makanannya sebelumnya saya disini semua menggunakan leopat kasar biru atau kuning hijau atau kuning kenapa untuk leopat kasar ini saya tidak menggunakan barang atau produk ya pokoknya jenis leopat atau protosari itu buat burung itu disini saya rasa lebih banyak daripada fur yang biasa seperti sirpi atau top song itu ya sudah saya uji coba karena apa perbandingannya seperti ini misalkan burung sudah makan leopat sehari tidak dikasih jangkrik untuk mudah hutan tidak apa-apa kalau fur lain itu kelihatannya kungkruk bulunya mengembang seperti itu jadi disinya saya rasa banyak yang ini ini murah sekali harganya yang kedua EF nya ini jangkrik sama kerodoh juga karena perjalanannya keluar kota nanti ngantarnya ke kota kediri yang pertama kita siapkan sangkarnya ini sebelum kita siapkan burungnya nanti untuk dipindah disini di kerambah dulu ya biar tidak stres jadi jangan dipegang kalau yang gajoran kecuali mudah hutan ini burung yang sangkar kota ini yang roll panjang kemarin laku ke kediri di antar grep nanti oke di kerambah dulu untuk pemindahan oke sudah masuk kerambah kita siapkan dulu kandang paketannya itu mau dipirin gajor itu di kerambah oke lanjut ini seperti yang kemarin satunya wadah air kuncinya ini menggunakan kapas ya jadi kapas ini kalau dibawa ini menahan air jadi mengantisipasi kalau tumpah-tumpah gitu jadi wajib ini kapas untuk pengiriman kita kasih air ini air nah ini airnya sudah hampir penuh misalkan tergoyang-goyang ini dia tidak tumpah seperti itu jadi kalau burungnya haus dia menyerot kapas ini sudah bisa minum seperti ini oke kita pasang oke jadi airnya saya taruh sebelah kiri sudah seperti ini kayak pengiriman kemarin ya terus ini sebelah kanan itu fur yang atasnya EF ya biasanya nanti kalau kelamaan dikirim dia EFnya habis dia langsung makan fur atau tempatnya seperti itu nah kuncinya ini menggunakan kapas ini juga seperti ini sudah sudah seperti ini kita cek sangkarnya sudah normal semua jadi tidak ada yang lubang ya usahakan jangan lubang itu burung gacorannya sekarang bisa dimasukkan sangkar ini tapi sebelumnya disediakan dulu kerobongnya ya jadi biar nanti tidak kelapakan dia karena sangkarnya sangkar baru kita cari kerobong yang pas oke kayaknya ini kerobongnya pas ya jadi kerobong pas tinggal kita masukkan burungnya kita buka lagi kerobongnya biar nanti langsung ditutup biar tidak stres dia oke ini masuk burungnya sudah masuk nah dia ngeplay ngeplay dengan kandang yang baru sama kotaknya dia cepat agak saksi ya oke selanjutnya jangan lupa pintu sangkar dikunci ya kalau saya biasanya cuma menggunakan tali seperti ini saja kita kunci saya talikan saya rasa sudah aman ya walaupun grepnya sudah langganan terpercaya untuk jaga-jaga siapa tahu nanti ada kecelakaan atau waktu membuka kerobong ininya pintunya terbuka jadi kita hindari risiko seminimal mungkin ya karena risiko kecil itu bisa mengakibatkan fatal ya oke air minum sudah pakannya sudah keamanannya sudah sekarang kita tinggal kerobong oke paketannya sudah hampir jadi selanjutnya kita ambil solasi ya jangan lupa disolasi oke disolasi karena selasinya habis ya tinggal sedikit jadi waktunya saya mau kerja ini biasanya atas ini saya kasih selasi keliling sang bawah juga jadi ini yang bawah saja yang saya kasih selasi terus apa ya sini kanan kiri atas bawah sama kalau ada mau dikasih tulisan ya dikasih tulisan biasanya kalau lewat jalur kereta disini ada alamat pengirim sama penerimanya ya karena ini tadi yang ngantar sudah janjian sama driver sudah saya kasih alamannya lewat WA jadi disini tidak usah nanti langsung diantar ke rumah ini terus untuk membawanya dengan biasanya cangklong tas kalau tas itu ada yang saya kurang suka biasanya melese-melese saya lebih nyaman menggunakan tali rapiah ini ya saya menggunakan tali rapiah biasanya pemasangan tali rapiah yang atas cuma saya lilitkan gini 3 kali lilitkan terus bawahnya ini buat cangklongan seperti tas seperti ini ini dimasukkan gini ini dikelamirkan dulu kayak gini sebaliknya juga sama kayak gini jadi nanti ketika dicangklongkan kurang kenceng ini tinggal tarik kanan diri kalau sudah kenceng pas ini tinggal ditarik lagi jadi dia udah kenceng terus setelah itu ini ditalikan di perut jadi ini cara murah dan sangat sederhana sekali tapi jangan remehkan khasiatnya ini kuat sekali ya tali rapiah ini seperti itu udah kita tinggal siapkan udah langganan nanti saya tinggal kerja disini saya taruh disini nanti udah janjian langsung dibawa grepnya kalau mau teman-teman mau minta nomor grepnya bisa hubungi saya lewat whatsapp ya khusus area tulung agung saja ini karena yang membawa grep zindu ya khusus zindu itu ada langganan hewan oke yang punya juga temen ibu lud zindu itu jadi kayak gini udah siap tinggal di bawah oke sebelum selesai video ini jangan lupa bantu subscribe-nya ya dan like kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar oke terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi